Intro So guys, welcome back to the Diedian Channel Nama gue Greg Jadi kemarin ini gue iseng nyari HP 1 jutaan Yang punya fitur banyak Komplit ala-ala HP flagship Tapi rasanya masih bisa dipakai Untuk 1 tahun mendatang Ada yang bisa tebak? Coba komen di bawah By the way, seperti biasa gue beli barangnya online Dan ini udah gue buka Langsung kita unboxing Jadi bubble wrapnya ini tebel banget, parah Ya, mantep Padahal gue belinya instan Ini seller yang kayak gini nih, yang mantep nih Biar HP bakalan aman Oh ini, ada, tinggal langsung tarik Nah Sampai sini, ada yang tau HP apa? Ini kulunya HP gak pernah resmi di Indonesia Tapi yang buat Android Nah, udah keliatan lah ya Yap, ini adalah Pixel 3a non XL Ya, langsung aja gue set up By the way, ini beli di harga Rp 1.600.000 Dengan grade 97% no shadow Terus, kalau misalkan kalian pengen lebih murah Ya, bisa dipilih Tuh, harganya itu langsung ikut Ada yang Rp 1.3, ada yang Rp 1.4 Dan paling bagus itu Rp 1.6 Ya, ini unitnya So far memang ini dennya gak terlalu banyak Cuman, kalau gak salah nih Ya, satu disini Terus, baretan layarnya Oh, cuma satu ujung di bawah kecil ini Jadi ya, dibilang masih mulus lah ya Oke, gue akan set up dulu ya guys Oke guys, jadi gue udah selesai set up HP yang satu ini Dan ya, ini adalah Pixel seri A pertama Yang pernah gue coba Harus diakui Memang walaupun tampilan layarnya ini punya jidat dan dagu Salah, ini jidat dan dagu yang tebal Tapi, kualitas panelnya sudah menggunakan OLED yang masih bisa diadu sih Sama HP-HP Mi Trends zaman sekarang Karena ketika gue play video kayak gini nih Sebentar Eh, nah Eh, speaker yang nyala Nah Kayak gini Masih kelihatan vivid, vibrant, dan cerah juga loh Ini bagus Tapi, ada sedikit saran Kalau misalkan kalian adalah Pixel 3a Ya, atau udah gunanya Pixel 3a Ini Color temperaturnya tuh jangan ditaruh di adaptif Pindahin ke natural aja Supaya terlihat lebih bagus Gak terlalu nguning Jadinya gak enak aja di mata Kalau kita pindahin ke boosted ataupun adaptif Enakan natural Asli Dan kedua Walaupun kamera belakangnya cuma pakai single camera aja dengan resolusi 12,2 megapiksel Tapi, kameranya tuh masih bagus banget Ya, seperti yang bisa kalian lihat ini Gimana guys hasilnya? Ini HP 3 tahun yang lalu loh Tapi dalam segi detail Warnanya ya ini ciri khas banget dari Pixel AI computationnya tuh bagus Dan kalau misalkan kalian penasaran atau setuju Apakah kita harus compare sama kameranya sama Pixel 6 Buat lihat perbandingannya Kalau misalkan kalian setuju Ya, seperti biasa Tinggal komen Atau Like aja kali ya Biar cepet Ya, like, 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 sebaik-baiknya Biar gue tau Dan ketiga Kalau misalkan kita ngomongin soal performa Ya, sebenarnya biasa aja sih Masih menggunakan Snapdragon 670 Yang Antutu-nya bisa hit di angka berapa Segini 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 Ya, 219 ribuan Yang agak biasa sih Tapi, kalau misalkan kalian penasaran Gimana untuk performa Mobile Legends atau PUBG Nanti akan kita bahas juga Karena itu game yang paling ringan dan paling sering dimainin Tapi kalau misalkan kalian ada usul game ringan lainnya Tinggal komen lagi di bawah Keempat Fitur-fiturnya Seperti yang tadi gue bilang di awal video Ini udah pake stereo speaker Ya, kalau kalian lihat nih Satu ada di bagian lipis Dan satu lagi ada di bagian bawah kanan Dengan kualitas suara Yang masih bagus juga nih Kita langsung pasang di Spotify Atau ya, scroll aja kayak gini Mana Spotify Nah Spotify By Lucky Inspire Di volume 100% Jadi make sure kalian pasang earphone Ataupun headset Langsung gue play Ya, kayak gitu guys Lumayan kan Bassnya terdengar Treblenya oke Dan suaranya masih juga jernih By the way Fitur Squeeze for Assistant Juga masih tersedia Gokil Keren banget sih Ini yang akan Sangat kepake By the way Fiturnya juga masih banyak Nanti akan kita bahas Full di video Apa kabar HP yang satu ini Kira-kira Hal apa aja sih Yang pengen kalian tau Mengenai HP Yang keluar Tiga tahun lalu ini Komen di bawah Dan kalau misalkan Ada yang sama Tinggal di like aja Supaya gampang Kebacanya sama gue Jadi itu aja yang bisa dibagiin So thank you for watching Jangan lupa like Ya like lagi Gue minta lah ya Sekaligus Subscribe Dan nyalain lonceng notifikasi Supaya kalian tau Tentunya Kapan Video HP ini Tayang And as always Stay safe Stay healthy Dan stay updated With up to date Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax